Hai cofrens, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Ki berdasarkan informasi yang diberikan? Nah disini nilai X-nya adalah X antara 1 sampai 2. Pertama-tama kita sederhanakan dulu bentuk dari P. Disini P-nya sama dengan 1-X4 per 1-X2. Nah ingat jika ada bentuk A pangkat 2, min B pangkat 2, bentuk ini nilainya sama dengan A ditambah B dikali dengan A min B. Disini 1-X4 itu sama dengan 1 pangkat 2 dikurangi dengan X2 dipangkatkan 2 per 1-X2. Kemudian bentuk pembilangnya ini bisa kita uraikan menjadi 1 plus X pangkat 2 dikali dengan 1-X2 per 1-X2. Nah ternyata pembilang dan penyebut sama-sama memiliki faktor 1-X2 sehingga bisa kita sederhanakan kita coret 1-X2-nya. Maka P-nya menjadi 1 plus X pangkat 2. Nah sekarang kita cari nilai P dan Ki untuk X antara 1 sampai 2. Misalkan kita ambil nilai X-nya adalah 3 per 2. Nah maka kita cari nilai P dan Ki-nya di sini. Yang pertama untuk P-nya yaitu sama dengan 1 plus X pangkat 2. X-nya kita ganti dengan 3 per 2 sehingga menjadi 1 plus 3 per 2 pangkat 2. Maka sama dengan 1 plus 9 per 4. Kita samakan penyebutnya menjadi 4. Sehingga di sini 1 juga harus dikali 4 ya. Hasilnya adalah 4 ditambah 9. Maka 4 ditambah 9 adalah 13 per 4. Yaitu 3 1 per 4. Selanjutnya kita cari nilai Ki. Ki adalah 2 plus X di sini ya. Maka 2 ditambah 3 per 2. Kita samakan penyebutnya seperti tadi. Di sini menjadi 4 plus 3. Maka sama dengan 7 per 2. Yaitu 3 setengah. Nah kalau kita perhatikan. Ternyata nilai Ki lebih besar dari P. Maka dapat kita simpulkan hubungan keduanya adalah Ki lebih dari P. Maka jawabannya adalah yang B. Selesai. Mudah kan? Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.